Intro Berikut ini adalah hasil dari free practice yang kedua Moto2GP Belanda yang berlangsung dalam cuaca hujan Hector Garzo berhasil menjadi yang tercepat Dengan catatan waktu 1 menit 47,617 detik Diikuti oleh Augusto Fernandez, Bulega, Kanet, Robert, dan Sam Loewes Di urutan ke-6, 7 ada Jack Dyson, 8 ada Marco Bezeski Dan di-9 ada Di Gian Antonio, dan di-10 ada Somkiat Catra Namun ketika dikombinasikan hasil dari free practice 1 dan 2 Augusto Fernandez masih menjadi yang tercepat Diikuti oleh Raul Fernandez, Remy Karner di urutan ke-3 Dan Jorge Navarro 4, Simone Korsi 5, Somkiat Catra 6, dan Marco Bezeski ada di urutan ke-7 Stefano Manzi ada di urutan ke-8, dan Joe Robert ada di urutan yang ke-9 Dan ini adalah hasil gabungan dari VP1 dan VP2 Selanjutnya di urutan yang ke-10 ada Digian Antonio Diikuti oleh Jack Dyson di-11, Tony Arbolino di-12, dan Sam Loewes ada di urutan yang ke-13 Selanjutnya di-14 ada Aaron Kanet diikuti Nicolo Bulega dan Thomas Lutti ada di urutan ke-16 Marcel Scooter ada di urutan yang ke-17 Selanjutnya pembalap yang ada di urutan ke-18 ada Cameron Bielbier dan Celestino Vetti di-19 Alonso Lopez 20, Xavi Verge di-21, dan di-22 ada pembalap Pertamina Bobai Schneider, dan di-23 ada Lorenzo Dallaporta diikuti oleh Albert Arenas dan Barry Baltus Dan di urutan yang ke-26 ada Hector Garzo secara keseluruhan Di-27 ada Ayogura, Marcos Ramirez ada di-28 Hafiz Zaharin yang merupakan pembalap Malaysia ada di urutan ke-29 Dan di-30 ada Manuel Gonzalez Dan di-30 ada di urutan ke-29